Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada saat ini jam 11 kurang 15 menit saya sudah selesai keliling sudah selesai jualan teman-teman saat ini saya sedang perjalanan pulang di dalam perjalanan pulang ini saya mau sharing sharing cerita lah buat teman-teman orang semua yang ya yang lagi-lagi yang menurut saya yang senasib yang sepaham tentang usaha saya karena beberapa waktu lalu itu banyak pertanyaan salah satunya bagaimana cara menghadapi pembeli yang yang suka ngutang atau yang mau ngutangkan gitu kalau saya menjawabnya itu berdasarkan pengalaman saya sendiri karena orang setiap orang atau setiap dari kita itu kan mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menangani menanggapi pelanggan yang suka ngutangkan gitu teman-teman ada beragam pendapatnya beragam pendapat tentang pelanggan yang suka ngebun ini teman-teman kemarin juga ada yang komen ya yang komen juga teman-teman di daerah mana ya enggak usah saya sebutkan lah mungkin kalau daerahnya lah ada yang komen itu gini kalau di daerah saya itu itu kalau nggak ngebun nggak laku masih ya itu kan beragam pendapat itu tadi teman-teman karena di daerah saya itu penjual sayur keliling itu seabrek saking banyaknya jadi kalau nggak ciptang nggak laku ya itu kan menurut dia menurut dia kalau memang modalnya dobel ya monggo kan gitu ya kalau modalnya dobel mau mau ngutangi ya itu kan hak pribadi dan gitu tetapi dari dari pertanyaan di atas itu saya jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri teman-teman dulu dulu sekali ya dulu sekali awal-awal saya jualan servis itu prinsipnya juga sama kayak masnya yang komen tadi kayak masnya yang komen tadi itu ada takut ya takut kehilangan pelanggan takut ya pasti takut lah kehilangan pelanggan itu pasti kita akan takut gitu akhirnya apa saya kasih lah itu ya kasih itu hutang yang pertama senang juga senangnya gini bisa istilahnya bisa nyelengi bisa nabung nanti setiap bulan kita bayaran kan gitu ya enaknya itu bisa jadi buat tabungan lah istilahnya bener pada saat bulan-bulan bulan pertama ya itu lancar enak ya bayaran satu pelanggan bayaran lah sekian-sekian gitu ya ibaratnya bisa dijadikan gaji bulanan gitu itu juga bagus bener ya waktu pertama dulu aku senang bagus itu untuk gaji bulanan itu bisa dijadikan gaji bulanan tapi setelah berjalannya waktu beberapa bulan mulailah ini pelanggan ini satu molor dayar separuh nanti digabung lagi bulan berikutnya dayar separuh nanti digabung bulan berikutnya nah kalau lama-kelamaan kan habis modal kalau caranya gitu yang lebih buruknya lagi akhirnya itu akan jadi salah paham teman-teman salah paham antara saya penjual dengan pelanggan itu jadi salah paham akhirnya apa putus nggak pernah lagi belanja gitu teman-teman akhirnya nggak pernah lagi belanja akhirnya lepas lah nah itu belum terbayar akhirnya udah nggak pernah belanja lagi dan nggak terbayar itu bon-bonan itu lama hampir bertahun-tahun meskipun akhirnya kebayar juga tapi ya lama orangnya sadar juga sih memberi bayaran tanya utangku berapa ya aku manut aja ibu ingatnya berapa udah bahas ini gitu aja kalau kalau saya kan gitu meskipun akhir akhir akhirnya baik lagi tetapi yang namanya tadinya sudah sudah pernah salah paham ya tetap baiknya nggak seperti dulu awal-awal lagi kan gitu nah setelah dengan pengalaman itu akhirnya saya penjaga diri teman-teman menjaga diri dengan bagaimana dengan tegel tegel itu apa ya bahasa Indonesia itu tega gitu ya saya harus tega misalkan ada yang ngomong mas aku mau ngebun ya nanti bayarannya bulan depan kalau udah aku udah gajian atau suamiku udah gajian gitu saya tega ngomong-ngomong di depan maha bu saya nggak ngebun oke kalau ibu mau belanja seadanya uang saja nah itu cara cara saya menangani pembeli yang suka ngebun itu cara saya seperti itu lebih baik ramai di depan daripada nanti grundel nengguri kita itu hati hati kita itu mulai grundel di belakang gitu loh kan jadi nggak nggak asik lah ya kalau kalau apa kita udah niatkan niat kita nolong tapi ujung-ujungnya malah jadi salah paham kan nggak baik lah ya dan itu cara saya ya teman-teman mungkin buat teman-teman yang berbeda pendapat berbeda berbeda paham ya jangan di jangan jangan dipakai atau jangan dimasukkan pikiran aja lah ini cerita saya kan karena saya menjawab atau mau ngomong seperti itu kan juga belajar dari pengalaman jadi sampai sekarang pun saya tidak tidak ngutangke tidak mengutangi atau tidak ngebon tetapi ada satu celah yang menurut saya lebih baik sampai saat ini masih saya pakai cara ini teman-teman saya tidak ngebon tetapi saya kalau yang belanja boleh kurang gitu teman-teman misalkan belanja 50 ribu bayar 30 ribu boleh kurang 20 ribu misalkan contohnya kan seperti itu boleh gitu tapi itu kan nggak bon teman-teman itu kurang masalahnya kan bayar bayar paro bayar 60% 70% kurangnya kurangnya besok lagi pada saat dia belanja kurangnya ini dia pasti bayar setelah belanja berikutnya belanja berikutnya itu dia belanja satu hari dua hari tiga hari belanja dia bayar lagi kan itu bayar sama belanja lagi nah bayar separoh kurang lagi itu boleh teman-teman kalau trik saya seperti itu untuk mengikat pelanggan itu cara saya seperti itu tidak tidak dengan cara istilahnya bon penuh ya bon penuh dalam satu bulan nanti kalau udah bulan depan gajian saya gajian atau suami saya gajian itu saya nggak mau dan itu trik saya untuk mengikat pelanggan saya seperti itu boleh belanja tapi abon nggak boleh kurang boleh gitu teman-teman masalahnya masalahnya kalau kurang itu kan tidak tidak satu bulan penuh satu hari dua hari tiga hari lama-lamanya seminggu lah itu udah pasti udah datang dan bayar dia itu trik saya teman-teman untuk mengikat peli atau pelanggan agar tetap belanja ke kita tapi kalau kita mau ngebon buat buat teman-teman yang modalnya banyak monggo itu menurut saya sih apalagi ada kan mungkin di daerah-daerah tertentu yang memang kebiasaannya itu ngebon itu monggo-monggo saja modalnya ada karena memang ya ada sisi sisi baiknya juga pada saat kita ngebon ke ya ngebon ke dalam satu bulanan itu itu kadang keuntungannya bisa bisa lebih banyak teman-teman rame ya kalau kalau saya sendiri gini teman-teman untuk mengambil keuntungan margin keuntungan itu kisaran 5 10 sampai 20 persen teman-teman di atas 20 persen barang-barang tertentu itu teman-teman teman-teman kalau keuntungan di bawah 5 persen itu kan grosir ya grosir grosir itu toko besar toko besar grosir itu kalau keuntungan di 5 persen kebawah itu pasti pembelian dengan partai banyak partai besar tapi kalau untuk pengecer bahan komoditi seperti ini antara 10 sampai 20 persen nanti kalau kita ambilnya lebih dari 20 persen atau di atas 25 persen itu biasa aneh sih menurut saya biasanya nanti pembeli nggak akan kembali karena sekarang apalagi zaman sekarang ya persaingan dagang itu sangat ekstrim banget menurut saya itu persaingan dagang toko besar aja sudah ekstrim apalagi pengecer wah ngeri banget guys tapi setidaknya kita pakai prinsip kita sendiri lah buat teman-temanku yang kemarin sudah ikut jualan saur geriling yang masih pemula pemula itu dalam arti ya masih belum ada satu tahun istilahnya gitu kan masih pemula teman-teman itu saya memberikan semangat tetap belajar semangat lah untuk berusaha meskipun kemarin juga ada yang komen dalam satu bulan ini ini katanya masih sulit untuk mendapatkan untung gitu ya kalau saya memberikan semangat begini aja teman-teman ini yang lebih lebih sering orang katakan tetapi ini inti ya inti itu adalah tidak ada kesuksesan itu tanpa perjuangan itu aja sih tidak ada keberhasilan tanpa usaha keras itu menurut saya seperti itu aja cerita dari teman-teman yang masih pemula itu sama seperti saya dulu teman-teman ya dulu waktu sudah 2 tahun itu saya udah pernah ingin berhenti usaha seperti ini padahal itu udah 2 tahun tapi terus saya bulat balik saya pikir itu ya udahlah saya teguni aja mungkin emang ini rezeki saya rezeki pekerjaan dan mungkin rezeki ya kalau menurut saya sih rezeki tidak hanya upang atau materi ya menurut saya sih rezeki mungkin dari sisi saya jualan saya keliling seperti ini kan lebih banyak kumpul sama anak istri dan itu itu juga menurut saya sebuah rezeki tersendiri rezeki tersendiri nilai tersendiri karena apa kan saya berangkat jam jam 2 malam jam 2 jam 2 malam terus selesai belanja itu jam 4 jam 4 setengah 5 sampai lokasi lokasi pangkalan pertama sudah mulai jualan selesai jam segini ya antara ini lah ini jam sebelasan ini saya sudah selesai jadi antara tengah hari itu saya sudah dirumah sampai malam dan itu sudah kumpul lagi dengan anak istri dan itu menurut saya sebuah rezeki yang lain rezeki bentuk lain mungkin rezeki uangnya tidak semewah pekerjaan pekerjaan teman-teman yang lain tetapi bagi saya ini rezeki yang ya bagi saya tidak bisa di ukur dengan uang ya waktu waktu itu lebih mahal istilah bahasanya kan itu waktu lebih mahal dari uang kan yang meskipun hasil jualan sayur ini ya istilah pas-pasan cukup buat makan ya cukup buat makan ya cukup buat bayar listrik bayar air tapi syukur Alhamdulillah lah nilai yang satu mungkin kita masa harian gak banyak sudah ikut waktu banyak kumpul dengan keluarga mungkin kalau teman-teman ingin apa ya untuk hasil ya kemarin banyak sekali yang bertanya itu hasilnya berapa sih yang pasti dalam satu bulan dan gitu ya kalau saya pribadi itu kok enggak sampai hati untuk menjawab menjawab untuk hasil jualan gitu ya teman-teman ya karena hasil jualan itu dari setiap pedagang itu akan berbeda-beda dari satu pedagang dan pedagang lainnya itu hasil hasil untungnya itu akan berbeda-beda teman-teman bahkan berangkatnya sama modalnya sama kelilingnya sama tulang hasilnya itu juga enggak akan sama teman-teman itu itu kalau menurut saya seperti itu teman-teman karena apa untuk mau berdagang itu kan yang faktor utama itu adalah pedagangnya pedagangnya faktor utama itu pedagangnya istilahnya dalangi kan itu ya meskipun ada tekniknya berdagang teknik manajemen cara mengelola uang cara menangani penangani pembeli ataupun teori-teori itu kan banyak tetapi semua kembali ke penjualnya pedagangnya teman-teman itu semua orang bisa belajar main gitar tetapi yang mahir yang pandai itu tertentu saja teman-teman kan gitu berarti mungkin teman-teman pernah buka yaitu apa gitar pemain gitar alik bakta itu itu kelihatannya mudah saja dilihat teori main kunci gitarnya itu mudah tetapi hasil mainnya hasil mainnya itu luar biasa wow banget dan itu menurut saya seperti itu ya dan tentunya apa meskipun ada teori manajemen teori berdagang dan sebagainya perlu dipelajari bagi saya adalah yang lebih penting lagi adalah mendalami dan menjiwai mendalami berdagang menjiwai berdagang itu yang lebih lebih penting meskipun semua terlepas dari rezeki pribadi rezeki orang itu sendiri-sendiri tetapi yang perlu dipelajari adalah bagaimana kita menjiwai mendalami karena kita dalam memberi memberikan keputusan mengambil keputusan bagaimana kita berdagang itu perlu penjiwaan teman-teman yaitu tadi sama seperti main gitar itu perlu penjiwaan main musik main seni perlu penjiwaan tidak hanya sekedar tahu kuncine tahu teknike terus kita praktek itu kan tidak perlu perlu penjiwaan berdagang sama dalam hal berdagang ini juga begitu penjiwaan bagaimana kita apa ya itu bahasanya ya nilai seneng dululah gitu seneng dulu dengan usaha ini kalau orang kalau sudah seneng itu pasti opo-opo ini akan lancar saja karena sudah didasari saya rasa seneng seneng belajar seneng berdagang kenapa saya bilang seperti itu ini juga pengalaman saya sendiri saya dulu bukan latar belakang background saya itu juga bukan pedagang saya dulu itu hanya sopair truk yang seperti itu teman-teman truk pusuh saya dulu awalnya kene terus jadi sopair itu seperti itu tapi karena ingin merubah merubah usaha pekerjaan jadi mau tidak mau saya tekuni meskipun itu dalam perjalanannya 2 tahun 2 tahun berjalan itu saya sempat mau menyerah tapi ya dalam perjalanan main menyerah itu tadi saya pikir bulan-balik mau kembali lagi ke usaha yang pekerjaan yang lama enggak lah tetap saya tekuni mau soya suatu saat saya enggak mendapatkan manisi enggak mendapatkan hasil yang bagus kan itu dan syukur Alhamdulillah saja setelah saya berpikir waktu itu 2 tahun yang lalu itu sampai saat ini hampir 18 tahun teman-teman saya usaha jualan sayur pilih ini nah disini perlu saya tegaskan lagi ini buat teman-teman teman-teman yang lagi lihat ini aduh jalan ini macet gas ini tempat wisata si gas ini sebelah kanan ini cimori jalan jalan mata paling kini hari minggu hari minggu pasti macet cimori setelah hari itu ya saya bisa bertahan sampai saat ini kurang lebih 18 tahun ini saya tegaskan lagi buat teman-teman semua yang lagi lihat video ini atau yang sudah lihat video-video saya sebelumnya ini saya perlu perlu tegaskan saya berbagi cerita jualan sayur keliling seperti ini bukan saya sok pintar bukan saya sok sukses bukan saya sok wow tidak teman-teman saya berbagi cerita seperti ini murni ingin berbagi cerita bersama teman-teman saya yang senasib ya gitu ya teman-teman ya yang senasib artinya apa senasib senasib itu begini teman-teman nasib saya itu dulu itu saya orang trans teman-teman anak orang trans gitu ya orang trans transnya dimana mungkin teman-teman ada yang bertanya saya dulu transnya di Kalimantan Tengah tepatnya di trans Sabangdep Bintangninggi Kecamatan Tewih Tengah Kabupaten Baritu Utara nah ini teman-teman mungkin yang sekarang berada di sana ini bisa komen ini siapa tahu kita dulu satu teman ya jalani gas lubang yang berada di trans Sabangdep Desa Bintangninggi Kecamatan Tewih Tengah Kabupaten Baritu Utara nah ini teman-teman mungkin saat ini sudah ber apa lo metah ya mungkin menjadi Tewih Selatan kalau nggak nggak salah dengar-dengar gitu menjadi Tewih Selatan nah aduh lah orang trans orang nggak punya saya hanya lulusan SMP 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 pun SMP PGRI teman-teman itu di Muara Tewih sana Muara Tewih Tewih Tengah itu ya siapa tahu ada teman yang lagi lihat video ini bisa komen siapa tahu kita satu sekolahan ya satu sekolahan satu satu kota Muara Tewih nah bisa komen-komen disini teman-teman nah itu saya hanya lulusan SMP dan saat itu ya senaman orang 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 berhasil tapi ini trans saya itu trans gagal teman-teman tadi tanah itu tandus ditanami enggak subur enggak menghasilkan ya ubar transnya guys awas masing dari situ saya belajar untuk bekerja usaha awalnya pengoran dulu ya guys jadi kerjanya serabutan guys jadi pulih, pulih bangunan, pulih anggot semen, pulih pasar, lain-lain yang lebih berpikir lagi saya dulu jadi kena guys jadi kena truk itu kena truk akhirnya jadi supir truk bagaimana rasanya ada yang ada yang berlaku terus orang kerjaan, orang berpercaya bahkan kita mau ikut orang, orang nggak akan percaya guys terus mulai nasib saya Nah disini saya ingin berbagi cerita Berbagi pengalaman Siapa tau ada teman yang senasib itu Bisa termotivasi Dengan cerita saya Motivasinya bagaimana Usaha ini itu Mudah ditiru Modalnya kecil Bisa dipelajari Tanpa Ibaratnya apa ya Wistas tanpa guru lah Itu bisa gitu loh teman-teman Itu menurut saya gitu teman-teman Kalau mungkin menurut Teman-teman Berbeda cerita ya Ya pongo itu buat teman-teman Tapi niat saya adalah berbagi cerita Berbagi pengalaman Biar teman-teman yang senasib saya Seperti yang saya ceritakan di depan tadi Bisa termotivasi Nah kok bisa modalnya kecil Ya kan modalnya kecil teman-teman Bujualan sayur ini kan Bisa modalnya 500 sampai 1 juta Itu cukup Awalnya apa sepeda motor Sepeda motor Apa sepeda motor Sekarang orang semuanya punya sepeda motor Itu apa Itu untuk teman-teman yang penasaran Kemarin sempat saya berbagi cerita itu Dengan bagaimana caranya Berjualan sayur dengan sepeda motor Itu sudah ada di video-video saya sebelumnya Terus bagaimana dengan Jualan sayur pakai picket Dan itu Ada-ada itu Semoga saja teman-teman yang melihat video saya Kemarin-kemarin Tidak salah mengatikan Tidak salah Persepsi Ini orang berbagi cerita Seperti ini Sukses sekali ya Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu Ya monggo Gitu aja kan Perbedaan pemikiran Perbedaan pendapat itu kan Hal yang Hal yang wajar teman-teman Kalau yang kondokabeh Ya orang rame itu Nyo Kan gitu Ntar kalau Elah kabeh ya Orang Orang sim Itu nya Berbedaan pendapat itu kan Hal yang wajar lah Monggo gitu aja Ini jam Sebelas lewat Seper empat Berarti ini sudah kurang lebih Tiga puluh menit ini Saya Ngomong Ngomong Ngromit Bocah Halnya rame Karena ini akhir pekat Hari minggu Hari minggu Jadi orang pada liburan semua Dan kebetulan hari ini Ya teman-teman ya Hari ini saya jualan tadi pun Oh Pangkalan-pangkalan yang saya Datangi itu Sepi Sepi pembeli Pada Ada yang pada piknik Ada yang pada ziaran Ada yang pada pesan Ada yang Aduh pokoknya Hari ini lumayan Lumayan ceritanya Beritanya dari pelanggan-pelanggan itu Pangkalan pertama Tadi ziarah pada ziarah ya Pada ziarah itu berapa bis Terus pangkalan ketiga Kedua ketiga Itu pada piknik Ada yang piknik Rombongan pakai bis Ada yang rombongan keluarga Itu ya teman-teman ya Memang ya Memang sekarang kan Sudah enggak Enggak PPKM Sudah enggak corona lagi Jadi ya Lumayan lah Bisa Orang Mulai piknik lagi Mbak E Nengah apa minggir Mbak E Kalau nengah Nengah Kalau minggir Minggir Mbak E Jangan nanggung Cara naiknya Kayaknya masih belum mahir Ini perlu kita Yang kita sendiri Yang mesti hati-hati Tak salip Ini saya mau lewat Jalur lingkar aja Lewat jalur pinggir Kalau kesana Ke kanan itu Lewat jalur Kota Kota itu Lebih Rame Yang pasti Lebih macet Kita lewat Pinggir Jalur pinggir Jalur pinggir itu pun rame Tapi Biasanya enggak macet Rame Tapi lancar Kalau jalur pinggir Oke teman-teman mungkin Sampai disini dulu Untuk cerita Cerita saya hari ini Untuk Mau berikan semangat Buat teman-teman Yang senasib Kalau mungkin Buat teman-teman Yang nasibnya Lebih bagus ya Mungkin terjadi Paprian Itu udah gaji bulanan Kan enak Udah di kantor Apalagi Gajinya lebih enak Dari kerjanya Mungkin lebih Enak Dingin ya Itu udah bagus lah Tapi Disini tujuan saya Khususnya itu Buat teman-teman Yang Belum punya pekerjaan Yang putus sekolah Seperti saya dulu Yang enggak punya modal Yang Enggak punya pengalaman Yang enggak punya ijazah Istilahkan gitu Teman-teman Jadi Siapa tahu Bisa cocok Bisa Sepaham Sepemikiran Dengan Pikiran saya Ataupun Pekerjaan saya Kan gitu ya Teman-teman ya Sampai Sambil perjalanan Saya ngeceh Ngeromit Ya Apabila tidak Keberatan Silahkan Di subscribe Ataupun Di like Jika ada Kritik sarannya Silahkan Ditulis Di kolom komentar Dan itu Teman-teman ya Salam seduran Dari Tukang sayur Keliling Yang Bukan Sekali lagi ya Teman-teman Yang salah paham Saya tidak Sok sukses Bukan sok berhasil Tidak sok suge Ataupun Sebagainya Dan itu ya Teman-teman ya Sampai disini dulu Ini mungkin Akan Akan sedikit lama Ini nanti Akan sana Matet nanti Terima kasih Selamat siang Bosku Selamat siang Teman-temanku Di Manapun Kalian berada Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setel Nein Terima kasih telah menonton! selamat menikmati